Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, perkenalkan nama saya Asrini Haraya Saisingah dari kelas A12, program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP Persada Katulistiwa Sintang Pada video ini, saya akan membahas tentang salah satu bentuk akulturasi kebudayaan Jawa dan kebudayaan Islam di kampung saya yaitu di Dusun Rimba Tekam Dusun Rimba Tekam merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa Nangamentrap, Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantar Barat Mayoritas penduduk di sini merupakan penduduk yang berasal dari Jawa Tengah Walaupun kebanyakan penduduk di dusun saya mayoritas suku Jawa namun penduduk di sini tidak selalu menggunakan bahasa Jawa dikarenakan ada juga suku Melayu yang menikah dan tinggal di dusun ini Walau lama-kelamaan, penduduk yang bersuku Melayu tersebut akan beradaptasi dan bisa berbahasa Jawa Salah satu bentuk akulturasi antara kebudayaan Jawa dan kebudayaan Islam yaitu selamatan untuk bayi yang baru lahir Selamatan adalah upacara sedekah makanan dan doa yang bertujuan untuk memohon keselamatan dan ketentraman untuk keluarga yang menyelenggarakan Selamatan adalah tradisi masyarakat Jawa yang dilaksanakan secara turun-temurun Selamatan untuk kelahiran bayi dalam adat Jawa juga umumnya meliputi berotohan, sepakaran, dan celapanan Yang pertama yaitu mendem ari-ari Ari-ari memiliki empat fungsi ketika berada dalam rahim yaitu menyirimkan gizi dan oksigen dari darah ibu pada janin Membawa karbon dioksida dan cisa pembuangan janin membentuk pertahanan untuk infeksi dan obat-obatan tertentu dan juga mengeluarkan hormon Sementara bagi orang Jawa ari-ari dianggap sebagai batur bayi atau teman bayi selama masih dalam kandungan Ketika dilahirkan, fungsi utama ari-ari berakhir tetapi organ ini dirawat dengan cara ditanam atau dikubur agar tidak membusuk atau dimakan binatang Mendem ari-ari biasanya dilakukan oleh ayah si bayi di dekat bintu utama rumah diperi pagar bambu dan diberi penerangan berupa lampu minyak selama 35 hari Yang kedua yaitu tradisi berokohan Selamatan berokohan biasanya dilakukan sehari setelah kelahiran dayi Kata berokohan diambil dari bahasa Arab yaitu barokah yang berarti mengharapkan berkah Acara ini bertujuan untuk memohon keselamatan dan perlindungan untuk bayi yang baru lahir Saat acara berokohan, para tetangga dan perabat ikut hadir dan mendoakannya Biasanya mereka juga datang dengan membawa buah tangan berupa perlengkapan bayi dan makanan untuk keluarga bayi Dalam acara berokohan biasanya diadakan acara berdoa bersama untuk si bayi diselini dengan hidangan yang disediakan oleh tuan rumah Selamatan ini dipersiapkan dengan bantuan ibu-ibu tetangga yang datang membantu atau yang biasa disebut rewang yang kemudian saling membagi tugas untuk menyiapkan hidangannya Bapak-bapak datang untuk berdoa di acara kendiri yang biasanya dilakukan pada malam hari setelah salat isya Biasanya acara ini dilanjutkan dengan budaya suwengenan atau yang disebut malayan dimana bapak-bapak terjaga hingga larut malam di rumah bayi yang baru lahir Yang ketiga ada tradisi sepasaran Selamatan sepasaran dalam adat Jawa dilakukan lima hari setelah kelahiran bayi Sepasaran berasal dari kata sepasar yang artinya lima hari Tradisi sepasaran juga menjadi acara untuk mengumumkan pemberian nama bayi Biasanya pihak keluarga mengundang tetangga sekitar dan keluarga besar untuk acara yang satu ini Acara sepasaran biasanya dilengkapi dengan kenduri atau bacaan Setelah itu dilanjutkan dengan doa bersama Yang keempat ada Akikah Akikah adalah sunnah yang dianjurkan bagi umat Islam Oleh sebab itu orang Jawa yang beragama Islam melaksanakannya untuk meneladani Nabi Muhammad SAW Acara Akikah dilaksanakan dengan menyembeli hewan berupa domba atau kambing Satu ekor kambing untuk bayi perempuan dan dua ekor kambing untuk bayi laki-laki Setelah itu kambing dilasak dan dibagi-bagi dengan teman-teman tetangga dan saudara Yang kelima ada tradisi selapanan Selamatan selapanan dalam adat Jawa biasanya dilakukan 35 hari setelah kelahiran bayi Selapanan merupakan istilah yang berarti 35 hari Angka 35 didapat dari hasil perkalian lima hari Jawa yaitu Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi Dan tujuh hari Masehi yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Tabtu, dan Minggu Setiap 35 hari setelah, seseorang akan merayakan motor kelahirannya Misalnya, ketika bayi lahir pada Kamis Pahing, maka selapannya akan jatuh pada hari Kamis Pahing juga Biasanya dalam acara selapanan dilakukan pembuntingan rambut dan kuku bayi Pemotongan rambut dilakukan pertama kali oleh ayah dan ibu Kemudian dilanjutkan oleh para sesepuh atau anggota keluarga yang lebih tua Tujuan dari acara ini adalah agar rambut dan kuku bayi yang tubuh benar-benar bersih Nah, itu dia salah satu bentuk asimilasi dari kebudayaan Jawa dan kebudayaan Islam Unik sekali kan? Selain itu, masih banyak lagi tradisi yang merupakan percampuran antara kebudayaan asli Indonesia dengan kebudayaan Islam Baik yang berasal dari Jawa maupun daerah-daerah lain Yang semuanya sangat unik dan memiliki nilai filosofi yang luhur Itu saja pembahasan kita pada video ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.